Sederalon Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menginginkan Angelina Sondak melaporkan dalam kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games 2011 di Palembang. Mantan politikus Partai Demokrat itu sebelumnya mengaku tahu siapa sosok penting dibalik perkara korupsi yang turut menjerat dirinya tersebut. Saat awal ditetapkan sebagai tersangka, Angelina Sondak mengaku enggan dikorbankan sendirian dan bertekad untuk membongkar nama koruptor lain yang terlibat korupsi di Partai Demokrat. Angelina mengatakan korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian, namun ibu satu anak ini memilih ikhlas ditahan selama 10 tahun. Meski dirinya tak jadi membongkar nama pelaku koruptor lainnya, Angelina Sondak berharap suatu hari nanti dia bisa tersenyum dan bernafas legah, mengetahui pelaku lainnya juga mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bertahun-tahun akhirnya bisa bertemu dengan Mbak Rosy. Nah terus juga ada Kak Muji disini. Halo Kak Muji. Mana Kak Orang? Oke deh ya, nanti jadi aku lagi harus tunggu katanya disini dulu sebelum mulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!